Jadi buat kalian yang baru pertama kali datang ke channel ini, jangan lupa klik tombol subscribe dan pantau terus channel ini. Kenapa? Karena kami akan giveaway-kan kepada kalian semua barang yang pernah kami unboxing disini. Seperti disini ada handphone, ada speaker, ada lighting, ada headset gaming, dan semua barang disini seperti microphone juga akan kami giveaway-kan kepada kalian. Jadi pantau terus channel ini, saya Henry Kiang. Bye-bye. Oke guys, kembali lagi bersama saya Henry Kiang di meja unbox. Iya, kali ini kita akan unboxing sebuah speaker yang dimana speaker kali ini mempunyai fitur yang sangat lengkap dan juga dia dibekali dengan baterai yang sangat besar, yaitu 3000 mAh. Wow, nah speaker seperti apa itu? Langsung aja kita cek di kamera atas. Nah, jadi kalau kita lihat di Tokopedia, speaker kali ini adalah speaker Technics SPK-B016 speaker Bluetooth yang dibanderol dengan harga Rp195.000. Jadi dia bentuk speakernya seperti ini, yang membuat kita penasaran disini, dia mempunyai fiturnya yang sangat lengkap, dia punya jam, dia punya radio, dan kita lihat lagi selengkapnya. Nah, dia bentuknya seperti ini, dan kalau kita lihat spesifikasi yang lebih detil lagi, dia dibekali dengan baterai 3000 mAh, disini support AUK, support microSD, support USB, support alarm, dan dia mempunyai Bluetooth versi 5.0, dan dia punya radio FM, dan kalau Bluetooth range-nya itu dia sekitar 10 mAh. Nah, dan katanya speaker ini dia juga punya subwoofer yang kemungkinan itu radiator subwoofer ya. Dan kita lihat dulu bentuknya seperti apa, langsung aja kita unbox ya. Kita lepasin plastiknya, ya, oke, dan plastiknya sudah lepas. Jadi kalau kita lihat di box ini, dia ada tulisan Bluetooth speaker, alarm clock, disini dia ada Bluetooth connection, TF card, AUS, USB, dan ini adalah bentuk speakernya. Nah, jadi kalau disini kita lihat lagi, di bagian sini kosong, disini dia cuma ada petunjuk ini ya, tentang tombolnya. Nah, disini cuma logo, disini ada spek lengkapnya kalau kalian mau baca. Disini dia kalau kita lihat, dia mempunyai double speaker, 360 derajat sound, powerful baterai, iya karena gede. Nah, dia ada temperatur suhunya ya. Bah, jadi kalau kayak gitu berarti speaker ini mempunyai seluruh fitur yang ada di speaker-speaker modern seperti sekarang ya, seperti jam, yang bahkan agak sedikit aneh ya. Jam, termometer, radio, bah, ini speakernya keren sih. Karena kita penasaran, langsung aja kita buka dari boxnya ini. Nah, kita buka, nah, jangan lupa disini dia garansinya setahun ya. Nah, jadi kalau misalnya rusak, aman, oke, kita buka, 1, 2, buka, yes. Yes, uh, kuatanya premium, kuatanya premium, bagus. Kita singkirkan dulu. Kemudian disini pemeran utamanya kita angkat dulu. Oke, kemudian kalau kita lihat disini ada kitab suci. Nah, jadi buat kalian yang nanti mau nge-set alarm, nah, kalian baca aja ya di buku panduannya ini. Karena ini lumayan ribet speakernya, karena fiturnya sangat lengkap. Lengkap sekali pun ya. Luar biasa speaker ini. Dan kita buka di bagian aksesorisnya. Oke, nah, jadi disini kosong, kita singkirkan juga. Nah, disini dia mempunyai aksesoris yang lengkap sekali ya. Dan disini kita dapat Aux 3,5mm, dua cincin yang lumayan panjang ini ya. Nah, ini kurang lebih sekitar 60 cm lebih lah ya. Nah, ini panjang sekali, bagus. Dan bahannya juga bagus ya. Dan disini dia kalau untuk pengecasan dia menggunakan micro USB. Di sini kita lihat. Kalau untuk panjangnya sama ya. Dia, ini panjang sih. Ini baru pertama kali saya melihat speaker bluetooth yang dia panjang kabelnya sepanjang ini. Bahkan Acom aja nggak sepanjang ini loh. Ini luar biasa sekali ya. Ini proper sekali nampaknya. Dan kalau kita lihat disini, Kita dapat antena. Nah, baru pertama kali loh saya melihat speaker ini. Karena kalau biasanya speaker-speaker bluetooth ini ya. Yang dia mempunyai fitur radio. Dia radionya itu jarang sekali bisa dipakai karena nggak ada sinyal gitu ya. Karena dia penangkap sinyalnya itu nggak kuat. Tapi kalau speaker ini, dia menawarkan antena loh. Ini keren sekali, ini keren sekali. Nah, ini kita nggak tahu ya antara antena dari radio atau antena dari bluetooth. Tapi sausnya antena radio ya. Nah, ini kita singkirkan juga. Kemudian kita lihat pemberant utamanya. Satu, dua, tiga. Yes. Nah, jadi kalau kita lihat di kamera atas, Dia desainnya ini cakep ya. Dan dia kalau untuk masalah finishingnya rapi sekali ya. Saya tidak menemukan ada cacat disini ya. Kita lihat sama-sama. Tidak ada cacat. Dan ini kita keretek dulu yang pertama. Kita lihat seberapa glossy dia. Oke. Oke, nice. Dan dia sangat gilat ternyata ya. Nah, kemudian kalau kita lihat dari finishingnya, Ini finishingnya ini dia doff ya. Yang doffnya ini bukan seperti doff-doffnya speaker akom ya. Yang dia kalau misalnya kena kuku, gampang lecet. Nah, dia doffnya ini adalah doff yang solid. Nah, dia mau kalian gesek kuku pun dia solid ya. Nah, jadi build quality-nya ini selain dia doffnya sangat rapi, Dia finishingnya sama sekali. Dia ada cacat dan semuanya terlihat profesional. Nah, dia kalau di bagian speakernya ini, Dia tidak di-seal ya. Dia tidak di-seal menggunakan kawat jaring. Dia langsung saja. Dan nanti dia ada LED kalau kita lihat gambarnya tadi ya. Nah, kemudian di sini dia ada layar nanti ya yang kita lihat. Nah, kemudian di sini dia ada spek yang tadi lagi ya. Nah, baterai 3000 dan lain-lain. Nah, kemudian di sini dia kalau untuk masalah bawahnya ini, Dia menggunakan karet supaya tidak slip ya. Nah, dia kalau untuk input voltage-nya itu DC 5V 2A ya. Nah, kemudian di sini. Nah, di sini. Nah, ini kalau kita lihat, dia ada lubang kan. Nah, ini kemungkinan besar adalah bus radiator subwoofer-nya ya. Makanya tadi dia bilang ada subwoofer-nya kan. Di sini lah letaknya. Nah, kemungkinan ini bus-nya bakalan gede ya. Kemudian kalau kita lihat di sini, Dia menggunakan DC 5V, USB yang bisa kalian colok flash disk. Kemudian di sini ada mic yang artinya, Ini juga bisa kalian pakai untuk smartphone-nya. Wow, luar biasa. Semua fiturnya ada di sini. Dan di sini ada AUX dan di sini ada TF card. Nah, kemudian kalau kita lihat di samping sini, Nggak ada. Samping sini, Nggak ada. Dan bahannya sangat mulus. Nah, ini keren sekali sih. Ini saya selalu sekali dengan speaker ini. Terlihat sangat profesional. Dan kalau misalnya dilihat dari harganya ini, Bahkan kalau harganya 200 ribu ini, Saya bilang tetap wajar di sini. Karena sangking rapinya gitu. Nah, sekarang kita sudah melihat build quality dan desain dari speaker ini. Dan langsung aja sekarang kita tes build quality dengan menggunakan palu. Nah, supaya kita tahu bagaimana sih sebenarnya build quality yang jelas dari speaker ini. Nah, kita langsung tes bagian bawahnya dulu. Bagian bawah dia padat. Build quality bawah padat. Padat juga sama ya. Ini dia satu apa? Masih satu frame. Nah, bagian atas juga padat. Padat. Kemudian bagian belakangnya. Bagian belakang juga padat. Dan kita lihat bagian depannya. Bagian depan sini dia nggak terlalu padat ya. Nah, aduh agak lecek dikit. Aduh, aduh sayang. Cuman nggak apa-apa. Ini untuk biar kita tahu ya. Bagaimana sih sebenarnya build quality dari speaker-speaker seperti ini. Nah, ini untuk apa juga ya. Supaya kalian tahu juga ya. Dan kita sama-sama tahu gitu. Jadi, saya rasa nggak perlu sayang gitu. Nah, jadi kalau kita lihat di sini masa build quality cakep. Dia yang cakep punya. Oke, jadi tadi kita sudah melihat semua detail dari speaker ini. Dan langsung aja kita hidupkan speaker ini. Kita pencet tombol power di sini. Nah, di sini ada tombol power. Kita pencet. Nah, dia hidup. Dan dia langsung masuk ke mode Bluetooth ya. Dan di sini kalau kita lihat. Dia ada layar. Yang kita bisa lihat di sini adalah seperti Bluetooth. Saya lihat di sini ada baterai. Dan ada mode-mode-nya. Nah, ini sangat lengkap sekali ya. Saya baru pertama kali melihat speaker dengan harga di bawah Rp200.000. Yang menawarkan layar seperti ini. Ini sangat bagus sekali ya. Dan kita lihat lagi yang lainnya. Kita pencet mode. Nah, jadi dia punya radio ya. Nah, jadi karena dia punya radio. Sekarang kita bakalan coba ini ya antenanya ya. Kita lihat apakah antena ini berpengaruh. Kita colok di sini. Di tempat aux-nya ya. Kita colok ya. Kemudian kita pencet mode. Apa jadinya? Oh, ini berpengaruh ya? Negara, tempat warga negara kita berada itu bagaimana Pak? Seperti di Kamboja misalkan seperti itu. Tadi kita mendengar kualitas radionya kan. Saya jujur baru pertama kali saya mereview speaker Bluetooth seperti ini. Yang dia kualitas radionya itu sangat bagus. Karena kalau biasanya itu kan nggak ada antenanya ya. Jadi dia penangkap sinyalnya itu ada di motherboard. Dan dia menangkap sinyalnya itu nggak gitu bagus. Sementara ini kita ada dikasih antena yang berpengaruh sekali. Baru kali ini loh saya bisa menikmati fitur radio dari sebuah speaker Bluetooth seperti ini. Ini luar biasa sekali. Saya terkejut sih. Saya terkejut ini di luar ekspetasi saya. Bahkan berlebih pun gitu ya. Nah, kalau untuk masalah jamnya mungkin kita nggak set lagi ya. Jam alarm kita nggak set lagi ya. Karena itu sudah pasti bisa. Dan yang penting itu adalah kualitas suaranya. Nah, jadi kita sudah melihat fitur yang sangat penting di sini yaitu radionya yang ada antenanya. Dan sekarang kita lihat bagaimana sih kalau kualitas suaranya. Kita langsung bahas tes. Yuk kita lihat. Bahasnya luar biasa. Ini masih 80% loh suaranya loh. So, kita naikkan lagi. Ini 100% ya. Sampai jumpa. Sampai jumpa. Sampai jumpa. Sampai jumpa. Sampai jumpa. Oke jadi tadi kita sudah mendengarkan kualitas suara dari speaker ini nah tetapi sebelum kita kita bahas kualitas suara kita bahas dulu masalah desainnya Nah kalau kita lihat desainnya ini dia desainnya ini simple sekaligus modern Kenapa saya bilang kayak gitu karena kalau kita lihat di sini dia bentuknya simple saja yang formal cuman kalau kita lihat di sini dia adalah lampu birunya yang dia nampaknya seperti speaker-speaker zaman sekarang lah ya yang ada RGB-RGB nya yang nampaknya lebih lebih hidup aja gitu nah tetapi dia nggak yang RGB gitu ya karena kalau RGB kan nggak semua orang suka dan nampak norak juga akan untuk sebagian orang seperti saya contohnya karena saya nggak suka RGB dia dengan ukuran sekecil ini dia memasukkan semua fitur modern yang ada di speaker-speaker sekarang ya seperti dia bisa termometer dia ada layarnya bisa nengok jam bisa alarm bisa apalagi di sini dia bisa radio nah ada antena radio-nya lagi jadi kalau untuk masalah desain no debat dia bisa mengaplikasikan yaitu dengan bodi yang sekecil ini nah kemudian kalau masa build quality tadi kita sudah toko yang menggunakan palu ya kalian dengar sendiri suaranya sangat padat ini padat sekali ya ini ini banyak padat sekali nah ini banyak padat sekali nah kalau misalnya speaker ini dibilang harga 250 ribu saya pun maksudnya oke oke aja gitu karena memang sebagus itu dan penawaran harganya itu di bawah 200 ribu dengan build quality yang seperti ini selain kalau kita bilang build quality-nya ini keras ya dia finishingnya itu lembut nah dia doffnya itu lembut gitu jadi nggak mudah tergores gitu nah jadi kalau masalah itu finishing rapi build quality rapi nah kemudian kita bahas masalah lain yaitu masalah fiturnya nah dia ini bisa kalian pakai untuk nelpon kalau misalnya ada yang nelpon sambil nelpon nah karena dia ada mikrofonnya ini ada termometernya ada alarmnya ada jamnya ada radionya yang bisa kalian ekstensikan kalau misalnya jaringannya kurang bagus nah kemudian dia bisa Bluetooth 5,0 nah dia speakernya dua ada satu radio atau subwoofer yang sangat nendang dia bisa aux dia bisa flash disk ya bisa micro SD nah saya rasa speaker ini udah pakai komplit lah ya nggak ada kurangnya lagi di harga di bawah 200 ribu loh di bawah 200 ribu nah ini no debat lagi fiturnya sudah hampir semua ada ini best sekali kalau untuk masalah fitur kemudian yang terakhir nih masalah kualitas suara nah ini tadi kan kita tes apa ya kualitas suaranya ya pas tadi saya play itu 90% itu masih 90% nya nah 90% nya itu dia sudah sangat keras dan pas saya naikkan 100% itu pas tadi bassnya lagi low nya kali itu nah itu sama sekali nggak ada pecah gitu bahkan gini ini memang speaker nya narik untuk low frequency yang serendah itu jadi saya rasa kalian mau dengarkan lagu DJ lagu bass lagu apa ini terserah kalian deh saya terkejut juga sih saya rasa tadi kayak speaker akom kok speaker akom dia maksudnya kalau masuk low frequency kan udah kayaknya udah berat gitu kan ini dia kayak masih kendor aja gitu masih plong aja gitu nah itu yang saya terkejutnya padahal dia kalau kita lihat di atas ya nah kita lihat di atas dia speaker nya kecil aja kan nggak yang gede kan itu saya terkejutnya tadi sana dan disini ada bassnya satu ya bass radiator di belakang nah jadi saya juga terkejut dan dia kalau tipe suaranya itu sangat bulat ya tetapi tadi pas kita dengar lagu ya pas suara treble nya dia treble nya nggak gitu nenangnya jadi kalau misalnya kalian yang suka dengar lagu yang ada treble nya mungkin ini enggak terlalu dalamnya treble nya enggak terlalu nyaring karena dia suaranya betul-betul bulat dan kebas lebih kebas gitu nah jadi saya rasa itu kalau untuk karakter suaranya dan kalau untuk overall recommended atau enggak ini sangat recommended gitu kenapa yaitu saya enggak ada kata-kata yang pas lagi untuk speaker ini karena semua fitur ada di dalamnya dan kalau misalnya kalian mau taruh di meja komputer oke kenapa karena dia punya bluetooth dan dia punya aux juga yang bisa kalian colok ke komputer nah kemudian apalagi kalau misalkan di meja dia ada jamnya dan ada suhunya dan ada alarmnya yang sangat memenuhi untuk pekerjaan kalian kemudian kalau misalnya kalian mau bawa kemana-mana speaker ini saya rasa ya cukup oke lah kenapa karena sudah terjawab dong karena boot quality nya ini memang keras sih ya walaupun memang speaker ini bukan speaker yang bisa dibilang untuk travelling untuk apa cuman kalau dilihat dari boot quality nya memang cukup proper untuk itu dan saya terkejut sih karena speaker ini memang sama sekali ini hampir enggak ada kurangnya sih kalau saya rasa ya kenapa karena dengan harga Rp 190.000 kalian bisa dapatkan ini dan linknya ada di kolom deskripsi ternyata percaya nah saya tengok di Shopee agak mahal ya harganya cuman kali ini linknya di Tokopedia karena di Tokopedia lebih murah kali ini nah jadi kalau misalnya saya biasa belanja itu atau taruh link saya pasti survei dulu gitu keren nah ini pokoknya speakernya keren rekomendasi sekali nanti kalau untuk list-list rekomendasi speaker berdasarkan harga nanti kalian cek aja di bawah ya dan yang pasti kalau di harga Rp 190.000 ini tetap masuk gitu nah ini keren sekali nah yang paling diluar ekspetasi saya ya ini nah ya walaupun saya yakin kita anak muda nggak bakalan pakai itu sih cuman ya ini ya nggak pernah ada gitu yang bisa dipakai radionya jarang lah karena misalnya di gedung itu kan singa radionya nggak bagus ya Nah jadi itu aja dan mungkin sampai disini dulu video unboxing dan reviewnya jangan lupa klik like apabila kalian suka dan jangan lupa share ke teman-teman kalian siapa tahu teman-teman kalian juga perlu info subta channel ini dan apabila ada kritik sana komentar silahkan komen di kolom komentar nanti kita akan diskusikan Oke saya Nek yang sampai jumpa di video unboxing dan review selanjutnya goodbye ini keren sih minta pada KBRI apa segala makin yang seperti juga dari Kementerian Ketenagakan